Untuk aku One, two, three Heyo, what's up, geng? Semua yang udah akan berikin Dan gue, Gigi Dikatakan Putus Hari ini tim katakan putus ada di TVM Makassar Yang sama Gigi Kamu udah booking kamar disini, berarti? Mas Ardi apa dibantuin aja kali? Dia jadi nginep barengan sama kita aja Boleh? Gimana? Nah bukannya kita ketemuan di rumahnya Dia kan baru balik dari AUSI kan? Dia dari AUSI kan? Kalian yang sekarang dari AUSI kan? Kamu mau nginep sama kita aja Jadi kan nanti gampang kan buat ngintai si cowok aku juga gitu Karena kamu disini kan juga belum cerita apa-apa juga kan? Baru dari email kita taunya Ini layan Kita pasti ngebantuin kok, gimana caranya? Dan pada saat gue ngeliat ke lobby Itu ternyata dia udah ngopro berdua sama Gigi Nanti kita semua akan ngebantuin kamu Ini bukannya kita ketemuan di rumah Ngapain nyampe ke hotel yang kita? Aku Gimana ya kak? Perasaan aku tuh gak tenang Lu kan baru balik dari AUSI gitu Itu kan perjalanan jauh banget gitu ya kan? Kenapa gak nunggu aja dulu di rumah? Kita lagi mempersiapkan diri untuk ketemu sama lu di rumahnya lu gitu Rumah aku jauh kak dipangkap Kan sayang kalo misalnya balik balik Kalo dia emang udah buru-buru banget gitu loh dia Pengen untuk masalahnya ini cepet selesai gitu loh Karena dia ngerasa Sebenernya kan ini bukan sebuah masalah lagi dong Lu udah putus sama dia Dan itu juga udah 5 bulan lu putus sama dia Tapi kenapa ini masih menjadi masalah sama lu? Apakah masalah ini gara-gara Nah itu dia gitu loh Apakah masalah ini gara-gara Lu yang emang belum bisa move on dari dia? Nah kalo saldo on Dia USI tuh banyak banget cowok Cuman Aku tuh cuman gak tenang kayak Gimana ya? Dia bingung dengan keputusannya Jimmy ini Kenapa gue diputusin padahal gue udah sayang banget Oke Ceritain dulu Udah tenang dulu Nyantai dulu Oke Udah bisa nyantai Oke Udah bisa tenang Udah bisa buat ngobrol sama kita Karena gue gak nyangka banget Kalo menurut lu Ini adalah masalah yang serius banget Sampai akhirnya Lu mau untuk ketemuan dulu sama kita Dia tuh mutusin aku Kak Kita tuh udah jalan 3 tahun Bayangin 3 tahun Terus udah gitu Ya lu udah pacaran 3 tahun Terus tiba-tiba aja putus Nah putus itu sebabnya apa? Itu Itu yang saya mau ceritau Kak Kurangnya aku apa Gak tau Ketika kamu diputusin setiha Dia harus tau gitu loh Alasannya kenapa Aku setia Kak Aku sayang banget sama dia Gak mungkin aku selingkuh Kalo emang kamu yang setia Berarti masalahnya ada di dia dong Dia yang gak kasih penjelasan sama kamu Terus kamu kenapa ngasih kayak pengen tau soal itu Aku penasaran Kak Aku penasaran Kenapa coba Kenapa dia Dia mutusin aku tanpa Tanpa sebab Terusnya aku tuh apa Kak Mungkin ini saatnya kamu untuk meninggalin dia Mungkin emang dia yang punya selingkuhan Jini bener-bener nyilang dari dia gitu loh Semua sosmednya Jini Itu bener-bener udah gak ada sekarang Oke nah sekarang yang gue tanya Kenapa lu sampai mengundang tim mata kamu Cus disini Ya itu Kak Aku cuma pengen cari tau Karena aku tuh penasaran Oke ada penyebab yang lain gak Yang sampai bikin Lu penasaran banget untuk mencari tau ini gitu 5 bulan lagi Kak Aku mau pulang ke Makassar ini Dan dia Dia mutusin aku Kan Kan Mungkin dia tau kan Kalo aku datang Kan Bisa jalan bareng lagi Itu yang dia bingung banget gitu loh gengs Dan Ya disini gue ngerasa kalo cowoknya pengecut Pada saat dia mutusin hubungan dia dengan pasangannya Itu pasti ada sebab Gak mungkin enggak Nah terus untuk kita mencari tau tentang dia pun Ya gimana Apa yang lu tau informasi tentang dia gitu Aku gak tau apa-apa Cuman Aku taunya sih Rumahnya Kak Rumahnya Oke udah itu udah kunci Kalau lu tau rumahnya Dia itu akan lebih gampang lagi Untuk kita mencari tau dia gitu loh Harusnya dia masih di rumah dong Oke lu masih inget rumahnya Jalan rumahnya dimana Karena di email lu gak ada ngasih sama sekali ke kita tentang Ya data-data cowoknya lu ini gitu loh Lu gak ada ngasih itu Tapi alamat rumahnya lu masih inget sekarang Dia cuma tau rumahnya Jimmy Itu pun dia udah lupa-lupa inget Karena dia udah 3 tahun lebih di ausi Oke nah ini Pertanyaan gue sekarang ke lu adalah Lu siap untuk kita langsung mencari dia Atau lu butuh waktu istirahat dulu Aku mau sekarang Kak Gak apa-apa Iya dengan keadaan capeknya lu Dia naik davis dari ausi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak udah kalau itu langsung disiapin mobil aja Kita langsung aja kalau gitu Biar gak lama Bener gak apa-apa ya Ya akhirnya disana kita pun membawa dia masuk dalam mobil kita Dan kita menuju ke alamat rumahnya Jimmy Oke ini udah Ini udah di jalan yang lo kasih tau ke tim kata kampus tadi Tepatnya rumahnya dimana Ini kemana lagi dari sini Belokan depan sini ke kanan apa ke kiri Atau lurus Ke kiri deh kayaknya Kak Gak mana Gak mana Gak mana Itu di tengah perjalanan Dia terus dengan kebingungannya dia gitu lagi Udah tuh akhirnya disitu kita mencari Sampai akhirnya kita nyampe Sampai akhirnya kita nyampe Hah ini Ini atau bukan rumahnya gitu loh Oke bener ini rumahnya Takutnya kita salah rumah loh Nah sekarang kalau emang ini adalah rumahnya Coba lu temuin dia disitu Oke temuin dia disitu Dan minta klarifikasi ke dia Kenapa dia mutusin lu Kita akan ngeliat dari sini Langsung aja ngomong sama dia Pokoknya tanyain aja Jangan sampai kamu gak ada perjawaban Pasti lu pun juga kangen juga sama dia kan Ya Dia pun akhirnya turun dari mobil Dan langsung menuju ke rumah itu Bisa jadi dia adalah seorang pengecut Atau bisa jadi juga Dia mengerasa kalau Klien yang kita ini ya punya kesalahan Dan dia gak bisa untuk memaafkan kesalahan itu Karena kita pun juga gak tau sama sekali Tentang apa yang dilakukan sama klien kita di ausi itu Iya gue ngerti Tapi at least ngomong gitu loh Gini Gini Siapa ya? Kamu yang siapa? Baca saya mana? Eh aku datang-datang langsung marah Ini rumah saya loh mbak Jadi Kamu siapanya pacar saya? Oke dia langsung bilang Kalau cewek ini adalah penyebab Kenapa dia diputusin sama pacarnya Pasti karena dia udah negatif thinking banget Tama Jimmy Ya tapi tunggu dulu Cewek ini kita juga belum tau siapa Dia baru keluar dari rumah Dasar ini orang Saya jadi pacar saya Jimmy 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 siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Gini Eh Keluar Keluar Dia terus marah sama cewek itu Sampai akhirnya cewek itu memanggil seseorang dari dalam rumah Sayang Yang Sayang Sini kamu Jadi Sayang Jadi kamu sini Sayang Sini kamu Jadi Sayang Jadi kamu sini Kamu siapa? Ini apa lagi Siapa ini sayang? Hah? Siapa? Dia bilang pacar Pacarmu Itu dia manggil sayang Ini siapa? Ini si Jimmy Kayaknya bukan deh Tuh bukan Jimmy siapa? Ini bukan rumahnya Jimmy kali Terus Jimmy nya mana? Jimmy tidak ada disini Terus dimana? Kalian siapa? Kalian saya ngelaskan saya Ini istri saya Oke udah malu Dia kebingungan disana Ardi, Ardi Gue ngebantuin dia disitu Ardi, monitor Ardi Oke, menurut saya ada kelasnya Oke, yaudah Yuk, gue bantuin dia disana Yuk Kira-kira gue sama Jimmy Turun dari mobil Dan kita mencoba untuk ngebantuin Elsa disana Masuk aja Tidak apa Royce, Royce Yuk masuk aja Tidak apa Oke Tidak ada disini Oke, sorry Sorry Oke, sorry Sorry banget Sorry banget Oke Ini emang kliennya kita Dan dia ini lagi nyari cowoknya Nah akhirnya disitu kita berusaha untuk menengahi Dan kita nanya lah sama si suami istri itu Kita nanya gitu Dia kenal gak sama Jimmy? Dia tinggal disini sama barang istri Oke, nah ini rumah Ini adalah rumah dari pacar dari kliennya gue Pacar dia, sama Jimmy itu Lu tahu informasi tentang Jimmy? Lu kontrak sama Jimmy disini atau gimana? Enggak, ini rumah kami beli Oke Sama Pak Andi Oke, Pak Andi itu siapa? Enggak tahu sih siapa kemana Kita itu beli dari Maklar Mas siapa? Pak Andi Itu kan rumahnya Jimmy Dia gak tahu sama sekali informasi tentang Jimmy Atau orang tuanya Jimmy Gak ada konteks sama yang punya rumah ini sebelumnya? Enggak ada Cuman satu kali Cuman sekali Oke, kalau informasi tentang orang yang punya rumah Lu tahu gak? Dia pindah kemana Terus ya apapun itu informasi yang lu tahu Dari Maklar yang lu beli rumah ini? Enggak tahu Enggak tahu sama sekali Berarti emang Bener-bener gak tahu tentang siapa yang punya rumah ini Dan jika informasi tentang orang yang punya rumah ini Yang dia tahu adalah Si orang tuanya ngejual rumah ini Dan dia membeli rumah ini Udah itu doang Elsa sepertinya gak terima dengan apa yang dijelasin sama si orang ini Masih mau kan? Masa sayang Mas Neng ini Kami tidak tahu Ini tidak ada di sini Oke, udah tahan dulu Oke, yaudah Gue minta maaf Gitalah Dan kalau emang lu gak punya informasi apa-apa Kita pun juga gak bisa untuk masa itu Ya, terima kasih ya Terima kasih ya Kita cari sama-sama lagi ya Yuk Oke, yuk bawa dulu Yuk Akhirnya gue tahan lagi lah dia di sana Gue berusaha untuk menenangkan dia Dan gue tahu gitu loh Betapa emosionalnya dia saat ini, gengs Apa yang lu lakuin tadi Itu sangat memalukan banget gitu loh Malu-malu itu diri kamu sendiri Iya, benar kata kamu Karena lu kemakan dengan emosinya lu untuk mencari Jimmy gitu Tapi Tapi Sekarang aku harus cari di mana, Kak Ya, itu yang akan kita cari tahu Tapi Iya Tapi lu untuk menyelesaikan masalah ini Gak bisa pakai emosinya lu Karena tadi Lu udah langsung marah-marah sama cewek itu Dan ternyata cewek itu adalah orang yang sudah punya rumah ini gitu Gue minta tolong sama kru Letek Mata Kamu terus untuk nanyain ke tetangga-tetangganya Jimmy Yang ada dekat rumahnya itu Untuk mencari informasi di mana Jimmy gitu Oke Cari sebanyak-banyaknya di OBS Sekarang kita anterin lu balik dulu aja Kita anterin balik Kalau emang lu mau pulang, kita anterin pulang Mau istirahat di sini ya Kita akan kasih fasilitas buat istirahat di sini Biar lu bisa tenang Oke Nanti pada saat lu udah tenang Kita lanjutin lagi buat nyari Jimmy Oke Sambil lu juga cari-cari informasi ke teman-temannya Jimmy Atau ke teman-teman lu tentang Dimana keberadaan Jimmy Oke Udah jangan nangis lagi Percaya sama kita ya Jangan nangis lagi ya Yuk sekarang kita istirahat aja ya Ya Gengs hari ini kita sudah bareng lagi sama Erasa Dan ini udah 4 hari sesudah Kita kemarin itu pernah datang ke rumahnya Jimmy Ini dari 4 hari ini lu emang gak ada dapat informasi apa-apa Tentang dimana keberadaan dari si siapa? Jimmy Jimmy Tuh kak gak tau Aku Oke ya udah enggak Sama sekali nil Sama sekali nil Kemana ya kemarin ya Nah ini kan emang dalam 4 hari ini juga Tim mata kamputus kan emang udah berusaha juga Untuk mencari Jimmy ini dimana Kita nanya sama tetangga dia yang kemarin di rumah itu Tapi kita pun juga gak dapat informasi Dia bener-bener gak tau dimana keberadaannya Jimmy sekarang Tapi Tadi pagi lu bilang sama Tim Lu inget tentang dimana keberadaan Tempat nongkrong Tempat nongkrongnya Jimmy Iya bener ya Itu bengkel Bengkel apa sih? Bengkel kak Disitu Tempat-tempat nongkrong mereka Oke Berarti emang dari dulu si Jimmy suka main disini Itu kapan dia dulunya sering nongkrong di bengkel itu? Pas pelajaran sama aku setauku Dia sudah nongkrong disitu kak Berarti harusnya kalau gitu Kalau tempat nongkrong dia harusnya masih ada disitu dong Gakala emang nongkrong sih Biasanya dia pasti akan datang-datang juga ke tempat itu gitu Udah akhirnya disitu kita langsung menuju ke sana Semoga aja Jimmy ada disana gitu Oke mana bengkelnya? Yang ini ya? Oke yuk peng peng Monitor peng Monitor peng Oke yuk langsung dikoordinasiin dong Itu bengkelnya di pas di depan mobil gua tuh Coba monitor peng Oke oke loh Oke coba lu koordinasiin dulu ya Kita berharap lah Kita berharap banget disini Ini ada gitu loh Akhirnya kita mengintai-mengintai disana Tapi itu kayaknya gak ada cowoknya lu juga disitu deh Oke peng Monitor peng Monitor peng Oke ada target yang kita disitu gak ya? Ada cowok kamu gak disitu? Kayaknya gak ada Oke ada yang lu kenal gak disana itu cowok-cowok yang lagi nongkrong disitu? Oh iya 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 kak Siapa-siapa aja tuh Maenra ini siapanya cowoknya lu tuh? Hah? Sahabatnya Sahabatnya Berarti harusnya dia tau mo Harusnya dia tau si Jimmy kemana Nah seharusnya sih emang kayak gitu Tapi kan kita juga gak ngerti gitu loh Kalau lu nanyain langsung ke dia gimana? Mau gak lo? Akhirnya dia turun disitu Dia turun dan dia langsung menanyakan Wek Saya kenal gua? Eh Elsa apa kabar Kit? Iya Dari mana? Dari sana Buka bertanya Iya bertanya Mek, apa? Tak tahu Kim Jimmy Jimmy? Ini teman aku waktu SMA Dia mau tanya Jimmy tuh dimana? Kamu? iya pacarnya kamu belakangnya iya ini Elsa Halo Elsa Bukan pacar Cik udah kalah putuskan lima bulan yang baru baru dari kejelasin sama sekali nggak bisa belakangan ini tidak pernah mimpi gabung sama kita-kita hilang itu anak-anak nggak mengerti kan juga nggak tahu sih temennya aneh juga sih kita biasanya kalau cowok sih kalau emang udah temenan deket banget misalnya emang nggak tahu sekarang dia ada di mana tapi senantanya dia punya informasi sedikit kalau dia sekarang biasanya nongkrong di sini atau dia udah pindah ke sini atau dia ngapain aja itu pasti sedikit banyak tahu ya makanya kalau nggak masa dia nggak punya temen di mana-mana kan lucu juga gitu loh Elsa mencoba untuk memasak gitu karena menurut gua dia pasti tahu gitu seandainya saya tahu dari tadi mau kisah kasih dia itu nomor HPnya sosmednya itu apa kita bawa modu kalau di sini iya ya saat kita nih sahabat Elsa dia kesemak mana mungkin kita sahabat saya juga datang ke rumahnya baru seandainya orang diri saya udah jual baru ah jual? iya kok? seandainya yusko masa? masa si Jimmy-nya udah pindah nggak tahu ke mana dan mereka nggak tahu aneh juga atau mungkin Jimmy-nya juga punya masalah sama si temennya ini kali gitu ini katanya temen deketnya dia loh masa nggak tahu gitu loh Jimmy-nya ada di mana berteman lain mungkin dulu deh oh iya nanti kalau ada info kebun makanan terus mau cari kemana lagi ya oke ya udah Ardi kalau emang nggak dapat informasi disitu balik ke mobil lagi aja Ardi oke mau buat tarik akhir disitu Elsa pun balik lagi masuk ke dalam mobil dari dalam mobil nggak tahu dia tapi menurut lu dia itu bohong sama lu atau nggak menurut kayaknya sih bohong kak kenapa lu yakin bah dia bohong sama lu? dia piling aku kak emang mereka tuh dulunya deket banget berdua karena yang gua dengar tadi dia emang nggak nunt dia emang bilang sama lu dia nggak tahu apa-apa tentang Jimmy gitu loh dan dia bilang kalau Jimmy juga udah nggak ada nongkrong disini lagi gitu sebenarnya kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu loh dia benar-benar nggak tahu tapi pada saat kita lagi kebingungan tiba-tiba ada sebuah informasi lagi gitu geng tapi aneh... 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 ya monitor di coba sama ini dong bingung kemungkinan dong ga, 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 ga ya lebih kenceng lagi dong lebih kenceng lagi dong suaranya dong suaranya dong Menteri tak bilang bertanya di mana Jimmy iya coba bertanya di mana Jimmy pasti kau benar maru wei nomba-nombaku tapi tena moe gue saya tidak kasih tahu jadi santai santai gitu yang jelas kau bisa apa maksudnya berarti Jimmy emang dengan sengaja nyuruh temennya ini untuk gak ngasih informasi tentang dimana kebenaran dia loh berarti Jimmy emang sengaja nutupin dong tapi dia gak mau untuk ngasih tau itu berarti bener pilihnya lo saya mau cabut dulu balik lah mau kemana? murah ke rumahnya dia tapi kalau datangin lagi yang bisa kesini jangan mau kasih tau kan bilang saya ke rumahnya dia pasti aman itu dia mau ke rumah dia dia ini siapa nih? dia ini siapa nih? oke jadi Ali mulih tau oke siap mas oke yuk jadi si temen ini cabut langsung diikutin jangan 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 oke langsung jangan jangan langsung jangan ikuti diuk oke kak oke kak ini gue curiga kalau dia emang tau sesuatu kita lo tentang Jimmy pasti pasti karena dia kayak ketakutan ketahuan sama Jimmy gitu kan tadi apa juga dia bingung kak kenapa juga dia sembunyiin nah itu dia gitu nah itu dia yang ketakutnya apa sih kak oke kenapa apa coba gak ada salahnya kamu disini tapi emang Jimmy nya yang gak pengen ketemu sama kamu itu yang bikin si Elsa jadi kayak pusing sendiri gitu loh pusing sendiri sampe akhirnya dia harus sanderan di mobil karena dia udah terlalu stress banget gitu oke yaudah enggak tiduran aja dulu lu pasti pusing tiduran aja dulu tiduran selonjoran aja tiduran aja tiduran aja karena gak adil juga mau buat dia gak dikasih tau kayak gini makanya gue bilang tidurin aja tiduran aja tiduran aja oke yuk tenang aja kita pasti nyari dia kita pasti akan ketemu sama Jimmy ya oke yuk coba liat coba liat papa lebih ngembut lagi Ji lebih ngembut lagi Ji kita terus ngikutin ini tapi perjalanan kita untuk ngikutin si sahabatnya Jimmy ini jauh banget kemana lagi nih orang itu dari tadi gak? ini jauh banget enggak dari tadi tuh bawa kotor gitu loh kok jalannya ke arah ramah kama ramah kama ramah kama kama itu jauh banget loh oke dan rama-rama ini bukan rumahnya dia kan? bukan bukan posisi rumahnya dia berarti dia emang lagi menuju ke suatu tempat gitu loh kalau ada yang gak tau oke yuk oke dia berhenti berhenti dia berhenti di sebuah tempat pada saat itu dan dia langsung oh iya ini ke lama-lama itu mau naik perahu kan? serius dia gak mau naik perahu gitu kan? kita harus naik perahu juga untuk kita tau dia mau pergi kemana gitu karena yang tau informasi tentang cowoknya lo kemungkinan besar ya cuman dia gitu loh oke kita cari dia sampe dapet pokoknya yuk yuk dan kita akhirnya langsung sewa kapal disitu kita langsung sewa kapal kita ikutin lah tusing main red yang lagi naik perahu yang tau informasi tentang cowoknya lo kemungkinan besar ya cuman dia gitu loh oke kita cari dia sampe dapet pokoknya yuk yuk dan kita akhirnya langsung sewa kapal disitu kita langsung sewa kapal kita ikutin lah tusing main red yang lagi naik perahu iya ini ini gak biasanya dia datang ke tempat ini kan? gak gak biasanya dia datang ke tempat ini? harusnya napa yang dia lewat ini sih? pak bisa lebih ngebut lagi aja pak ngebut lagi aja pak ke depan pak ayo pak ayo pak ngebut lagi pak ikuti perahu yang itu pak kita terus ikutin si sahabannya Jimmy ini ikutin ngikutin sampe akhirnya Dia berhenti disitu tuh, dia berhenti disitu Gue tau banget Dia berhenti disana tetap, kita berhenti disana juga ya pak ya Kita bakal ikutin aja terus Kita ikutin dia terus, kita gak tau dia kata mau nama siapa Dia mau ngopain aja disini, kita juga gak tau gitu loh Tapi gue yakin banget dia pasti punya informasi Di mana keberadaan cowoknya Sampai perahunya juga merapat disuatu tempat Kita juga disitu, kita juga berhenti juga Di tempat itu, dan Ya Ardi, lu langsung ikuti disitu Ardi Oke yuk, gue ikutin dari belakang Gue ikutin di belakang, ayo cepetan Dan perasaan kita terus ngikutin sahabatnya Jimmy ini Kita ngeliat dia nyamperin Ardi, monitor, Ardi Oke yuk, terus ikutin disitu Itu siapa tuh? Itu siapa tuh cowok tuh? Ditemuin opi dia Eh itu Jimmy kak Ini siapa tuh Jimmy? Sini si Jimmy? Jimmy Ah caru bro Eh emang bener kan gitu Kalau dia emang tau informasi tentang dimana keberadaannya Jimmy gitu Ardi, Ardi audionya langsung kirim ke gue Dan Ardi, murimak Ardi Eh Jimmy Ada kalau penting Udah cepet sini Udah Jauh-jauh mau datang bro Duduk dulu Ada apa ini bro? Buru-buru kamar Tadi Elsa datangi ke tempat anu tak? Apa? Bengkel? Iya bengkel Bengkel tempat nungkong Tak cari Ya ini adalah kenyataannya gitu loh Kalau emang Jimmy itu sebenernya emang gak mau ketemu nama lo Dan dia emang gak mau untuk mengkradifikasi kenapa dia sampai mutusin hubungannya sama lo Saat dia jauh banget sumpah Itu juga temannya Sekonggol gitu Dia gak tau disini kenapa dia sampai dijauhin seperti itu gitu loh sama Jimmy Sampai-sampai juga Tadi dia cari kok di rumah lamamu Yang sudah dijual itu Iya Terus dia datang nih Tanya-tanya ke las bengkel Yang saya sama Vicky Terpaksa bohong disitu Karena kan ku tau moko Kalo kok jahat sama Sarah Kenapa dia sejatiin sama aku kak Coba bayangin peran kak kalau dijinin Bagaimana peran Aku ngerti Aku ngerti Tapi emang dia udah bener-bener jahat banget sama lo Kalo udah dia gak akan ada disini dan sembunyiin semua dari kamu Ya tapi sekarang lo udah tau gitu loh Alasannya dia untuk memutusin hubungannya sama lo Kan emang dia udah gak mau lagi sama lo Lu harus move on Elsa Lu harus terima ini Ya pokoknya Kalo ada lagi nak tanyakan masalah saya bilang moko Baku musuh kak Lama gak tidak berhubungan karena baku musuh kak Apakah pokoknya Kutus hubungan makin ceritanya Oh iya Karena aku tau tentang saya Oh iya oke Eh tadi muka kak Bagaimana muka dikabari HPmu saya tidak bisa dihubungi Lain juga Bukit ini kau ya Bagaimana bisa tunggu sinyal disini Jauh-jauh gitu bro Elsa emang ngedro parah disitu Dia emang gak terima gitu loh Dengan perlakunya Jimmy Karena dia ngerasa Gue kurang apa buat Jimmy Yang itu dia Berarti sekarang Aku yakin dia masih sayang Kak bayangin 3 tahun Kita rasa Ya kalo dia masih sayang sama lo Dia pasti mau untuk ketemuan sama lo Sekarang adalah waktunya untuk lo Move on dari dia Lupain dia Gak bisa kak Aku sayang sama dia Aku mau Mau minta kejelasan dari dia Dan pada saat itu Kita lihat kalo Jimmy disamperin lah Sama seorang Sampai saat ini kamu masih pengen ngomong sama dia Masih mau nanya sama dia Apa? Itu ada cewek Oke Ari, Ari, Ari monitor Ari Itu ada cewek Gak perikir disitu Ari Gak perikir disitu Ari Oke gak lo denger Gak lo denger Apa omongan mereka disitu Kenapa kik? Kayaknya kaya capek sekali kik Nah Habis kerja tau Hah? Habis kerja Apa kita bikin? Oh iya Ini es kelapa buat kik Oh Kita sendiri yang bikin ini Iya dong Iya bayangnya Oke dia ngomong pake kata sayang sama cewek ini Oke itu pacarnya dia Dia udah punya pacar lagi disini Jadi ini alasan dia putusin aku kak Jatuh Aku gak terima diginiin kak Aku udah baik banget sama dia Sampai setia sama dia Aku sayang sama dia Dia putusin aku gara-gara cewek itu Cewek ini Mungkin dia ada dia Mungkin Tuhan menguji aku Kok gak punya perasaan sih si jimmy ini Kok gak punya perasaan sih si jimmy ini? Eh Kenapa senyum-senyum? Tidak bagus pemandangannya Lebih bagus pemandangannya atau saya? Ya lebih bagus kamu Dia menghindar dari lu Padahal sekarang itu dia lagi Mesan-mesan sama cewek barunya disini Dia mau ngasih pelajaran gitu Pasti gara-gara dia selingkuh Kamu gak mungkin alasan lain Mungkin gak Lu mau gak untuk ngasih pelajaran sama dia? Gua juga gak terima Untuk ngeliat ada cowok Sepenakut itu Sebanci itu gitu Kalau dia mau putus sama lu Dia harus gentle Untuk ngasih tau Sama lu Kalau dia udah punya pacar lain Oke Lu mau gak untuk ngelabrak dia? Lu mau gak untuk ngasih pelajaran sama dia? Oke Kita akan ngebantuin lu Yuk Kita lapang aja Indi Gue butuh momen Indi Gue temenin lu Elsa Elsa pun juga dalam keadaan yang emosi Yang tinggi banget Dia langsung nyamperin jimmy Dan dibantu sama tim Katakan putus Kita langsung beli siang Ardi Mulai tau Ardi Ayo cepetan Ardi, Ardi Kita langsung beli siang Ardi Karena gak pantas banget cowok kayak gini Untuk dibaik-baikin Untuk ditanya baik-baik Udah mendingan lo labrak aja Dan lo tanyain sama si diri Eh Jatuh Memang di Siapa ini? Yang baik untukku Eh Jatuh Memang di Siapa ini? Tunggu, tunggu Dengarkan ke dulu Dari mana kok? Dia gak bisa lagi untuk Kadegaan lo kan Sekarang udah ada tim Tengah putus La TV di sini Apa ini? Ini ada kamera Terus apa? Apa? Enggak meniru Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Dia kaget banget Lihat Elsa di sana gitu Dia langsung ketakutan Apalagi Lihat barengan sama tim Tengah putus Baru-baru kau tuh Siapa kok? Tidak, tidak Dia tidak ada hubungannya Dengan ini Ya terus Kalau anak bukan Gara-gara dia Lo putusin Elsa Terus apa alasannya? Apa penyebabnya? Ya udah Kalian semua Kalau mau tau Kenapa saya putusin dia Ikut sama saya Ayo Ya mau kemana Lo mau ajak dia kemana? Kalau lo udah ngakuin lo salah Lo jelasin sekarang sama dia Tapi disini Dia udah gak bisa Menyangkal apa-apa lagi Disini dia udah Kepalang malu Iya Semua ada penjelasannya Dan saya Kurang apa kah sama kau? Enggak kurang apa Apa yang kurang Gue kasih sama kau? Aku mau Nelsa Ikut sama saya Saya bakal jelaskan semuanya Oke enggak Apa kau? Lu jangan maksudnya Lu jangan maksudnya Lu jangan maksudnya Kamu mau gak? Kenapa lo gak mau Untuk ngejelasin itu disini Kenapa? Wah Udah Udah Kenapa lo dorong gue? Eh kenapa? Ini kambung gue Terus kenapa? Terus kenapa? Kenapa gak bisa diem sih? Gini aja Kalau lo mau Elsa ikut sama lo Kita harus ikut Tapi dia gak bisa ngejelasin itu sekarang Saya mau bawa dia ke rumah saya Menjelaskannya dengan baik-baik Tapi janji ya Jelasin ke dia Jangan bikin dia nunggu lagi Tapi orang ini nih Cari kara-kara dulu Udah gak usah nyalah-nyalahin dia Udah gak usah disini Kayak tinggalkan Elsa Elsa Bentar lagi Oke Yaudah gak Gini aja Oke Kalau emang lo punya kejelasan Kenapa lo mutusin dia Kita akan ikut sama lo Tapi harus ada kita Dia gak akan mungkin jalan sendirian Gue gak akan ngijinin dia Untuk jalan sendirian Ikutin lo Untuk lo ngasih penjelasan ke dia Oke Kita akan ikut Oke Kita ikutin Jimmy Ini rame-rame Karena emang Kita juga penasaran penjelasan apa Yang akan dia kasih tau ke Elsa Dan pada saat itu Jimmy ngajakin Untuk masuk ke dalam rumah itu Gue sama Komo Dan si Elsa gak berani masuk Gitu loh gengs Tapi Jimmy akhirnya masuk ke dalam sana Assalamualaikum Tapi akhirnya Jimmy balik Ketempatnya kita Dan disitu dia mulai menjelaskan sesuatu Gitu loh sama Elsa Ko liat sendiri Mito Ini Mie alasannya saya putuskan kok Bapakku sakit keras Sudah lama Mie Sudah kukurakan Mie semua harta aku Semua yang saya miliki Untuk biayai perumpatannya Ini Mie sekarang punya aku Ini Mie Ini Mie rumah terakhirku Tidak ada Mie apa-apa Dan gue butuh banyak uang Untuk membantin bokap Sampai gue harus berhenti kuliah Sampai gue harus ngejual rumah yang di Makassar Itu semua untuk Ngebiayain bokap Kenapa kamu gak bilang dari dulu Bisa gak bantu kok Apa kau maksudnya Elsa Elsa emosi Ya iyalah emosi Kenapa dia gak cerita aja sama Elsa Ini menurut gue juga Alasan lebih bikin-bikin doang geng Terus Sepertinya Jimmy disitu emang ngerasa mundur gitu Dia malu sama dirinya sendiri Karena sekarang dia tidak ada di posisi semula lagi Dan itu yang bikin dia akhirnya gak cerita sama Elsa Setiap hari dia merawat Pak Ceko Beliin makan Bikinin minum Semuanya dia ngurus Dan selama lima bulan itu saya akhirnya sayang sama dia Dia tulus sekali jaga Pak Ceko Kenapa pernah bilang kau dari dulu Bisa juga bantu kok Saya sudah bilang Saya orang miskin Saya tidak punya apa-apa lagi Kau kira gak cewek baterai Sampai akhirnya disitu Sarah Ceweknya si Jimmy ini Ngomong Dengar dulu penulisanku Jimmy tuh gak salah Kau lihat mi keadaannya bapaknya sekarang Tangkrut mi keluarganya Bapaknya sakit-sakitan ki Beda dengan kehidupanmu sekarang sama dia Saya coba terima Saya sayang si Jimmy Bukan Sarah orang yang merebut dia selama ini Dia pacaran sama Sarah setelah dia putusin Elsa Maaflah guys Saya coba terima ini semua Semoga bahagia kok Sama dia Ke air Tentang ku kuat setegar karang Kadang ku rapu Lemah Liar beranda Gue turut lihatin dengan apa yang terjadi sama bokap lu Tapi Ya seharusnya lu bisa nyelesaikan ini dari awal Tapi apapun itu semuanya sudah terjadi Yang penting sekarang urusan lu sama Elsa emang sudah selesai Dan lu bisa untuk membuka lembaran baru dengan pacar baru Dan kita ngedoain semoga bokap lu bisa cepat sembuh Dia maafin Jimmy dan dia pun juga ngedoain semoga orang tuanya Jimmy cepat sembuh dan semoga hubungan Jimmy dengan pacar barunya akan terus bahagia Sekarang akhirnya lu tau kan apa sebabnya gitu lah Oke Sekarang lu udah tau apa penyebabnya dia mutusin hubungan dia sama lu Dan sekarang dia itu posisinya sudah punya orang lain Oke Lu masih punya harapan kok ke depannya Lu masih punya masa depan yang bagus ke depannya Sekarang fokus sama sekolahnya lu Fokus sama kerjaan lu gitu Dan lewatin semuanya dengan keikhlasan Emang sedih emang berat gengs Tapi ya mau gak mau Dari kesalahan seseorang gitu Kita harus belajar Gengs Untuk menjadi sempurna lu gak harus ngelakuin banyak hal Dengan menjadi apa adanya Lu bisa jauh lebih sempurna seperti dia saya Gengs Beban apapun Kalau disimpan gak bakal Terima kasih